Halo lur apa kabar kalian disini ya semoga baik-baik aja ya karena di liburan kali ini kita akan ke suatu curug di sumedang yaitu curug gorobo dan bagi kalian belum tahu itu gimana sih penampilan dan keindahan dari curug gorobo kita saksikan di video kali ini ya tapi sebelum kalian menyaksikannya bagi kalian yang belum subscribe channel aja gue silahkan subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya sepeser pun Oke setelah kalian subscribe mari kita meluncur ke lokasinya nah jika kalian berada di Jatinangor itu cuma satu jam setengah perjalanan menuju curug gorobo ya dan itu juga kita menggunakan sepeda motor untuk meluncur ke curug gorobo sebelum kalian masuk ke curug gorobo kalian akan disambut dengan Tugu Selamat datang di curug gorobo seperti ini ya sob jadi jangan khawatir kalian tersesat karena disini ada petunjuk arah untuk menuju ke curug gorobo nya dan untuk lahan parkirnya disini itu tidak cukup luas ya sob karena disini kita hanya menggunakan sepeda motor jadi untuk mobil bisa-bisa aja tapi nggak bisa muat buat banyak mobil jadi buat kalian yang mau ke curug gorobo gitu saya rekomendasikan pakai motor aja dan sekedar info nih sob jadi kalian kalau mau ke curug gorobo harga tiketnya itu cuma 10.000 rupiah untuk satu orang atau satu pengunjung dan jika kalian membawa banyak rombongan itu siap-siap meroboh kocek yang ya gimana rombongan kalian ya apalagi kalau kalian bawa pacar itu harus ngeraktir nah setelah kalian beli tiket kita harus berjalan kaki selama 5 menit dari pembayaran tiket menuju ke curug gorobo nya jadi jalannya itu seperti ini kontur jalannya itu masih tanah ya sob jadi buat kalau musim hujan kesini itu hati-hati karena jalannya juga lumayan licin rasa sejuk sejuk dan tenang langsung terasa ketika kita mulai memasuki kompleks wisata air terjun curug gorobo di citengah sumedang selatan sob jadi gemercik air yang terdengar menciptakan suasana nyaman dengan bau tanah basah yang khas membuat siapapun yang menarik nafas begitu dalam menikmati udara yang begitu segar di curug gorobo kini sob ketemu lagi bersama aa jago sekarang kita ada di curug gorobo tuh turugnya udah kelihatan dan kita akan mereview tempat ini sampai habis jangan lupa subrek ya subrek disubrek disubrek subrek meluncur subrek 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 di sini juga banyak warna-warna selfie seperti ini ya dan kalian bisa selfie di warna tersebut itu warna tersebut itu dibikin oleh warga sekitar untuk mempercantik tampilan dari curug gorobo gini jadi buat kalian yang mau ke curug gorobo jangan lupa bawa kamera yang canggih ya sob jadi buat selfie selfie ataupun sekedar mengambil video kalian subrek 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 Cuaca yang sangat sejuk dan juga hutan yang masih asri menjadikan Curugorobok ini adalah pilihan wisata kalian yang patut kalian kunjungi ya Dan menjadi list wisata harian kalian untuk di minggu selanjutnya Air yang sejuk dan juga udara yang cukup lembab menjadikan Curug ini sangat cocok ya buat kalian kunjungi Karena disini juga kalian bisa mandi-mandi Ria dan juga Nyo'o Chai Nyo'o Chai itu mainan air ya itu saya bahasa Sunda Dan airnya itu begitu jernih jadi kalian bisa lihat ikan tadi ya di dalam air Curugorobow Kita sudah sampai di sini Curugnya biar usuran airnya begitu fresh dan segar Inilah Indonesia Dan di atas juga ada Curug lagi kita coba naik ke atas berani nggak berani lah jago oke ikuti aja Buat anak-anak dilalang naik karena mungkin terlalu tiga terjal Yuk kita naik ke atas Dan seperti yang saya katakan tadi disini ada tiga titik poin Curug Jadi kita akan coba ke atas untuk melihat Curugorobok yang di atas ya Jadi tetap saksikan di Aajago Channel Heyu meluncur Bagian atas Curugnya juga lumayan indah ya Jadi kalian kalau ke sini sekalian juga ke atas ini lumayan buat selfie-selfie kalian Karena Curug yang di atas ini juga lumayan indah Yang di atas masih ada lagi Curug Ada dede-dede-dede bagi pacaran Ini harusnya kalian bawah hemok seperti ini biar bisa tansu Selonjora sambil nyebab dan menikmati kelucuran Curug Curugorobok Ini aku dapat pinjam loh dari Nah itu tuh seganteng kalian Curek A ya Aajago A Aajago Curek ya Oh jangan lupa Makasih Dek Di Curugorobok ini ada tiga Curug Curug satu yang disini Curug dua Dan Curug tiga Kita akan ke Curug tiga tapi harus turun lagi ke bawah Lewat lagi ini Kesana Naik kesana Yuk ikuti perjalanan A Aajago Meluncur Kita mencoba mengambil-ambil video dan kita akan mencoba sensasi dinginnya air dari Curugorobok ini Dan bagi kalian yang kesini dan kalian mau berenang jangan lupa untuk membawa dua baju Karena eh bukan dua baju Dua celana Mana mungkin kalian pakai satu celana untuk berenang di Curugorobok ini ya Nanti kalau aku mau pulangnya pakai apa Kan yang satu basah Masa gak pakai celana Haiyuuu Untuk mempunyai Pem cuti Kekutu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bagi kalian yang mau lihat mereview silahkan lihat review kali ini di curug gorobog ya karena kita akan menulis semua titik di curug gorobog dan akhirnya kita sampai ke curug yang ketiga setelah melewati jalanan yang nanya berliku-liku nah setelah kalian rasa cukup untuk mengambil foto dan video mari kita mandi bareng di curug gorobog jadi sensasi dingin yang menusuk ke tulang dan juga hawa panas dari matahari yang menyengat itu begitu kompleks ya masuk ke dalam tubuh itu rasanya tuh crash banget kalau kita panas-panasan itu langsung nyembur ke curug gorobog ini oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan disini kita akan meluncur untuk mencoba spot foto yaitu jembatan gantung di antara juru gorobok ini. Jadi silahkan bagi kalian yang mau selfie disini bisa juga ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.